Saudara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaita menyatakan impor kereta komuter lain atau KRL bekas dari Jepang batal dilakukan. Menko Marves Luhut Binsar Panjaita mengatakan pembatalan impor KRL bekas dilakukan karena berpotensi melanggar tiga aturan, yakni peraturan presiden, aturan di Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perhubungan. Meski demikian, ada rencana untuk mengimport KRL baru. Luhut menambahkan, menurut rencana, pemerintah akan mengimport tiga trainset KRL yang baru. Kita tidak akan mengimport barang bekas karena itu melanggar tiga aturan. Satu perpres, yang kedua perindustrian, dan ketiga dari Kementerian Perhubungan. Tapi kita memang harus mengeimport barang baru. Ada tiga wagon yang kita tahu untuk menutupi kekurangannya. Kita tadi akan mengeimport tiga saja yang baru untuk menutupi, tapi itu butuh waktu berusaha satu dua tahun. Jadi kritisnya itu hanya dua tahun depan sampai tahun 2025. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.